Diduga ada masalah lahan, akses masuk bendungan Wairita Sika ditutup. Akses pintu masuk menuju bendungan Wairita di Desa Hoder, Kecamatan Wai Gete, Kabupaten Sika, diduga disegel pemilik lahan. Penyegelan ini mengakibatkan terhentinya aktivitas para pegawai yang berkantor di bendungan Wairita. Tampak pintu masuk yang berada persis di samping pos jaga di Kampung Daranatar, tersegel. Ada pelang bertuliskan, maaf ditutup. Ada penyelesaian lahan dulu. Dari kakak Bayusomasi, penjaga lahan bendungan Wairita, Dominikus Deo membenarkan jika pintu masuk menuju bendungan Wairita ditutup sementara. Menurutnya, penutupan ini dikarenakan sejak proyek rehabilitasi bendungan Wairita sejak 2021 hingga selesai di tahun 2023 belum ada penyelesaian pembayaran lahan yang telah dipakai untuk sejumlah bangunan bendungan Wairita oleh pihak Balai Wilayah Sungai, BWS, NT2. Oleh karena itu, pihaknya melakukan penutupan sementara sambil menunggu pihak yang bertanggung jawab hadir. Kami akan terus tutup sambil tunggu pihak BWS NT2 dalam hal ini kepala BWS NT2. Sebelumnya pengelola bendungan dan Satker juga sudah menjanjikan tetapi sama saja, ujarnya Rabu 10 Januari 2024, ia menuturkan penutupan akses masuk ini sejak 1 Januari 2024. Untuk diketahui, sebanyak 8 item bangunan dalam proyek rehabilitasi bendungan Wairita yakni Menara Pengamat, Gardu Pandang, Rumah Jaga, Pos Jaga, WC, Bak Penyaring dan Rabat Jalan sepanjang 200 meter diduga dibangun di atas lahan pribadi seluas kurang lebih 2 hektare yang merupakan milik Daniel Wodapalle, mantan bupati. Sika periode 1978-1988, sementara itu, tokoh muda desa Hoder, David Niam mengatakan, pihaknya menyayangkan masalah penyegelan lahan ini terus dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Lanjutnya, semestinya dalam proyek rehabilitasi bendungan Wairita, masalah lahan sudah diselesaikan oleh pemilik proyek dalam hal ini BWS NT2 sehingga tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Seharusnya masalah lahan ini sudah beres. Tanggal 2 Juli 2023 lalu dalam rapat para pihak di kantor desa Hoder juga telah disepakati akan ada penyelesaian masalah lahan yang terpakai untuk rehabilitasi bendungan Wairita, ujarnya. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!